Dampak mahalnya harga gula dan telur tak bisa dianggap sepele. Terutama bagi pelaku UMKM seperti pengusaha roti di Kabupaten Lebak, Banten. Tingginya modal yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku menyebabkan usaha kecil terpaksa merumahkan karyawan untuk meminimalisir kerugian. Kini berjualan bukannya untung, malah terancam buntung. Selama sebulan terakhir sejumlah pelaku UMKM, terutama pengusaha roti di Kabupaten Lebak, Banten mengeluh. Usaha mereka terancam rugi, imbas dari tingginya harga bahan baku. Harga gula pasir dan telur semakin tak masuk akal di pasaran. Saat ini gula pasir dijual Rp19.000 per kilogram, sementara telur Rp30.000 per kilogram. Kondisi ini jelas sangat memberatkan para pengusaha skala rumahan. Tingginya modal yang dikeluarkan dalam membeli bahan baku menyebabkan pemilik usaha harus putar otak agar tidak merugi. Mulai dari mengurangi jumlah produksi perharinya yang biasa seribu roti menjadi 500 roti, lalu memperkecil ukuran roti, hingga merumahkan sejumlah karyawannya. Terpaksa kita harus mengurangi timbangan roti dari tadinya 500 gram menjadi 300 gram per biji rotinya. Sekurangi timbangannya. Meski pemerintah kerap menjamin kestabilan harga bahan pokok, nyatanya belum dirasakan seutuhnya oleh masyarakat. Masih banyak yang menjerit karena tercekik oleh harga yang serba mahal di pasaran. Masyarakat pun menanti gebrakan atas kestabilan harga bahan pokok seperti gula pasir dan telur agar imbasnya tak merembet kemana-mana. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten.